Sejumlah wilayah di Ibu Kota masih tergenang banjir hingga saat ini. Saudara, kita akan pantau di kawasan Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Abel Insani di jalan TB Sima Tupang, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Abel. Sudah seluas apa saat ini gedangan air di sana? Selamat pagi, Adisti dan juga saudara. Kalau saat ini memang saya berada di jalan TB Sima Tupang, tepatnya berada di depan pom bensin dan di sebelah tol TB Sima Tupang persis. Nah, kalau Anda lihat di belakang saya, ini memang genangan air. Ini sudah ada setinggi 150 cm. Dan di sana juga Anda bisa melihat ada kendaraan bermuatan yang terjebak di tengah-tengah genangan banjir. Tinggi 150 cm dan ini sudah terjadi sejak dini hari tadi. Dan kalau tadi saya juga saat perjalanan menuju lokasi ini, saya melihat ada kemacetan yang terjadi di ruas jalan tol TB Sima Tupang. Ini sekitar ada 2 km. Dan juga untuk jalan lainnya ini juga memang sudah mulai ditutup karena banjir ini sudah mulai mengenangi di beberapa titik DKI Jakarta termasuk di tempat saya berdiri saat ini. Ya, ini ada di jalan TB Sima Tupang. Kalau saya melihat juga, ini beberapa dari warga di sekitar jalan ini juga sudah mulai melakukan gotong royong. Artinya mereka ini bersama-sama untuk mencoba untuk mentertibkan atau menolong para pengguna jalan untuk agar bisa melewati jalan atau mengarahkan ke jalan lain seperti itu. Karena memang genangan air yang cukup tinggi ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 4 maupun juga roda 2. Di sini juga ada kendaraan-kendaraan yang memang sudah terjebak, tidak bisa melewati genangan air ini. Ini sudah sejak tadi malam. Dan untuk saat ini, gerimis juga sudah mulai turun adristi dan juga saudara. Dan kalau kita pantau juga ketika air mulai tinggi, ini karena adanya curah hujan yang cukup tinggi dan juga gerimis yang mulai turun ini nanti akan dikhawatirkan genangan air akan mulai tinggi. Namun adristi dan juga saudara, untuk saat ini saya juga belum melihat adanya petugas dari Pemprov ini yang melakukan peninjauan yang di sekitar saya liputan saat ini, adristi. Ya kalau Anda tadi menyebutkan bahwa banjir sudah mulai terjadi sejak dini hari tadi hingga hari ini hampir pukul 9 pagi. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurainya, Abel? Ya kalau menurut dari pantauan kami adristi di lapangan, ini untuk saat ini belum ada upaya dari pihak Pemprov seperti yang saya katakan tadi. Karena memang menurut pemantauan kami di sini, di lapangan, belum ada pihak dari Pemprov yang datang untuk meninjau. Namun kalau dari warga sendiri, ini sudah berkotong royong, tadi seperti yang saya katakan bahwa mereka membantu para pengguna jalan untuk mengarahkan ke jalan lain, ataupun juga mereka membantu untuk warga yang sudah terlanjur melewati genangan air dan mereka mogok begitu, baik kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Namun kalau saya melihat di sisi tol, di tol TB Sima Tupang, arah dari Lenteng Agung menuju ke Ragunan, ini memang kemacetan yang terjadi memang cukup panjang adristi, ya ini ada 2 km. Dan untuk saat ini masih sama yang menertibkan jalan atau juga yang mengarahkan ke arah lain, ini juga warga. Karena memang belum ada petugas sekali lagi yang meninjau area ini. Begitu adristi. Iya, Abed tadi yang Anda sebutkan juga lokasi yang digenangi banjir ini adalah di sepanjang jalan TB Sima Tupang, tepat di samping tol Sima Tupang. Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi jalan tol di sana, apakah memang kemacetannya cukup parah? Ya, adristi dan juga saudara. Kalau menurut pengakuan dari warga, tadi saya sempat berbincang begitu, yang memang kendaraannya sudah macet atau sudah terjebak di jalan ini sejak tadi pagi, begitu mereka mengaku bahwa memang untuk jalan tolnya sendiri ini pergerakannya memang sangat lambat. Atau bisa dibilang bahwa kendaraan ini melaju sekitar 20 hingga 30 km per jam saja. Sehingga memang kemacetan ini terjadi dan terlihat sangat panjang. Ini ada sekitar 2 hingga 3 km, adristi dan juga saudara. Namun kalau di tempat saya berdiri saat ini, ya ini di sebelah tol TB Sima Tupang, ini memang kendaraan sudah yang terjebak begitu. Ini memang cukup panjang juga, namun tidak sepanjang yang berada di ruas tol. Karena kalau menurut dari warga, memang di depan sana atau di ruas tol sendiri, ada jalan yang tergenang air begitu, namun tidak cukup parah begitu. Namun ini juga mempengaruhi terkait dengan arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol Jalan Sima Tupang. Hingga saat ini, saya juga masih melihat adanya kendaraan-kendaraan yang berhenti dan tidak jalan karena adanya banjir yang menggenangi ruas jalan tol Sima Tupang. Termasuk juga sebelah jalan tol tersebut. Dan di depan saya persis, ada kendaraan bermuatan-muatan besar yang juga tidak bisa melakukan perjalanannya atau berhenti untuk saat ini karena memang genangan air masih belum bisa diterobos begitu. Oke, Abel, seberapa luas sebenarnya kawasan yang terdampak banjir ini apakah memang sampai terdampak kepada gedung-gedung yang berada di sekitaran Jalan TBC Matupang? Abel. Ya, Adisti, kalau saya melihat di sini wilayah atau jalanan yang terdampak banjir ini ada sekitar 400 hingga 500 meter begitu sehingga memang untuk jalanan yang ada di Jalan Sima Tupang ini terhenti baik dari arah belakang saya menuju ke arah Lenteng Agung ataupun dari Lenteng Agung mengarah ke ragunan. Kalau Anda bisa lihat, Adisti, ya di belakang saya ini juga ada truk atau tronton bermuatan yang memang terjebak sudah sejak tadi pagi ya tidak bisa mundur ataupun tidak bisa maju karena kedalaman atau ketinggian dari air yang menggenangi di jalan ini ini sudah ada 150 cm sehingga mesin mati dan tidak bisa jalan maju ataupun juga mundur di sebelah saya persis ini juga tol yang memang untuk saat ini kendaraan tidak bergerak sama sekali, Adisti sehingga memang untuk tol sendiri kemacetannya juga luar biasa ya ini ada sekitar 2 hingga 3 km Oke, baik terima kasih atas laporan Anda Jurnalis Kompas TV, Abel Insani yang melaporkan langsung dari kawasan TB Sima Tupang, Jakarta Selatan Terima kasih atas laporan Anda